Sudah satu pekan ini terpantau minyak goreng dengan merek dagang minyak kita dijual di toko-toko online atau e-commerce. Hal ini menjadi pekerjaan tambahan para staff Direkturat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PKTN Kementerian Perdagangan. Sebanyak 6.678 tautan berisi konten penjualan minyak kita diturunkan atau di take down per kamis lalu. Sebanyak 937 karto atau 11.246 liter minyak kita dari para pelaku usaha yang menjual melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram dicegah penjualannya. Jumlah tersebut tidak seberapa dibanding dengan rata-rata pasokan minyak kita yang mencapai 300 ribu ton per bulan. Akibatnya, stok minyak kita di pasar tradisional pun langka. Harga minyak goreng yang biasanya dibanderol 14 ribu rupiah per liter juga naik di pasar tradisional menjadi 17 ribu rupiah per liter. Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, salah satu penyebabnya adalah masyarakat kelompok menengah ke atas yang biasanya membeli minyak goreng premium beralih ke minyak kita. Karena itu, dia meminta supaya penjualan minyak kita di niaga elektronik dihentikan. Di tengah belum jelasnya penyebab kelangkaan minyak kita, Kementerian Perdagangan lantas mewajibkan semua pembeli minyak kita untuk menunjukkan KTP saat bertransaksi. Pembelian juga dibatasi maksimal 5 kilogram dan dilarang dijual kembali. Pemerintah juga menaikkan batas pemenuhan kebutuhan domestik untuk minyak kita menjadi 450 ribu ton dari semula 300 ribu ton pada akhir Januari lalu. Namun, minyak kita masih tetap langka di pasaran. Harga minyak goreng ini pun tak kunjung melandai. Sebelumnya ditemukan dugaan kasus penimbunan, 515 ton minyak kita digudang di kawasan Marunda, Jakarta Utara pada selasa 7 Februari lalu. Saat itu, Menteri Sul Kifli bersama Satuan Tugas Pangan Polri melakukan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan produk minyak kita di PT Bina Karya Prima. Padahal, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan angkat bicara, Kalau ada yang main-main, akan kami tutup, katanya. Jadi, masih berani lawan Opung? Sampai jumpa di video selanjutnya.